Halo YouTube selamat sore kembali lagi di channel nuansa kucing bersama gua Fitre jadi guys di video kali ini gua bakal ngajak kalian untuk melihat stok terbaru kucing di nuansa kucing yang saat ini ready Adobe jadi untuk kalian yang mencari kucing persia untuk menjadi hewan peliharaan nih di nuansa kucing sekarang sedang ready beberapa ekor kucing persia yang sangat lucu-lucu nih seperti ini nih ini kucing pertama ada si Gemoy tricolor lihat guys lucu kan nih tingkahnya juga nggak kalah lucu loh guys nggak hanya mukanya aja tapi tinggalnya juga lucu dan ini dia kucing kita si manja creamy putih Halo ternyata dia mau minum guys dari tadi main terus dia nah di sebelah sini ada tricolor lagi jadi nih ada twini tricolor nih guys yang bedainnya itu nih agak-agak hampir mirip ya guys cuman dia nih lebih gelap sebelah terang sebelah kalau dia ini gelapnya hanya sedikit nih di mukanya tuh lucu banget kan guys apalagi buat hewan peliharaan di rumah nah sebelah sini ada lagi creamy ini dia ini agak-agak mirip sama yang lagi minum disana ya guys baik dulu guys gua mau masih tahu nih buat kalian yang ingin adopsi kucing secara online atau yang berencana untuk mengadopsi kucing yang sedang ini cari-cari nih kira-kira kucing apa aja ya di online nah gua harap kalian hati-hati dalam membeli kucing online atau jika ingin memutuskan untuk beli kucing secara online hindarilah transaksi online sekarang banyak banget guys penipuan makanya itu di setiap video nuansa kucing kami tekankan sekali jangan sampai kalian itu melakukan transaksi online dalam perihal apapun termasuk jual beli kucing karena gini guys di nuansa kucing itu banyak banget korban penipuan yang minta pertanggung jawaban kesini gitu guys jadi mereka itu kayak ada beberapa macem sih customer ada yang ngoceh-ngoceh ada yang marah-marah juga ada yang curhat ada yang curhat kayak Mbak aku habis ketipu gini-gini blablabla ada juga tuh orang yang menganggap nuansa kucing itu sama aja dengan penipu-penipu yang ada di luar sana gitu jadi ya gimana kalau kita itu menyarankan untuk kalian ingin adopsi langsung datang saja ke toko kucing tersebut jadi kan kalian bisa melihat nih kondisi kucingnya apakah sehat apakah sakit atau kurang gimana kalau misalnya kalian pun beli kucing secara online biasanya itu kucing yang nyampe ke kalian itu biasanya ada kekurangannya jadi nanti kalian tidak merasa puas contohnya apa contohnya di foto kelihatan kalian bagus nih tapi ternyata aslinya ada jamurnya ada korengnya atau ada pitaknya jadi lebih baik kalian datang langsung ke tokonya Nah kalau di nuansa kucing nih guys misalnya kita ada nih yang datang lihat kucing ke toko kan Nah terus misal ini kucingnya ada pitaknya ada jamurnya sedikit atau ada kekurangannya ya pasti kita akan kasih tahu ke pembelinya atau ke calon owner atau ke adopternya misalnya ada pitak atau ada jamur kita bilang Kak ini kucingnya di sebelah kupingnya ada jamur di sebelah kakinya ada pitak Nah ntar kalau perawatannya tinggal dikasih salep atau gimana jadi tinggal lanjutin perawatannya aja Nah sekiranya calon adopternya keberatan jadi dia bisa memutuskan nih apakah mau lanjut diadopsi atau memilih kucing yang lain atau tidak diadopsi sama sekali Nah itulah kelebihan kalian langsung datang ke toko kucingnya seperti itu Nah ini jadi kita sekarang ready empat ekor kucing gembul-gembul Nah buat yang mau tanya-tanya soal harga atau soal usia atau soal apapun tentang kucing atau juga mau tanya-tanya soal perawatan kucing itu gimana Kak awalnya kalau mau adopsi kucing apa saja yang harus dilakuin itu kalian bisa cek YouTube kita video-video kita kita udah udah banyak banget nge-share tips-tips ya Nah atau juga kalian bisa menghubungi kita di nomor WA ini Ting jangan sungkan-sungkan guys untuk WA nomor nuansa kucing seperti itu guys nih ini manja banget guys kalian tuh lebih suka kucing yang manja atau kucing yang mandiri biasa kalau yang mandiri itu ya udah makan tidur udah gitu aja kalau manja itu suka deket-deket sama kita kan soalnya kan karakter kucing itu kan beda-beda ya guys kalau aku sih sukanya kucing yang semi manja semi mandiri gitu kalau terlalu manja kayaknya gimana gitu ya soalnya kan kita punya pekerjaan lain ya guys kalau terlalu mandiri juga gimana gitu soalnya kan kita juga butuh teman untuk itu ya untuk nemenin kita kayak gitu tapi apapun itu yang namanya kucing tuh pasti lucu banget guys terlepas dari karakter dia nih guys tuh si Gemoy siapa nih yang mau adopsi Gemoy si Gemoy si Gemoy tuh ahlaknya juga bagus guys dia tuh udah tahu tempat pupnya dimana asalkan kalian dan sediain tempat pasir mereka tuh bakal ee di bak pasir nih contohnya seperti ini guys tuh disini disediain bak pasir tuh mereka pasti bakal menjadinya bak pasir seperti itu jadi ini posisinya mungkin nggak di playground wansah kucing ya guys ini posisinya tuh di dalam rumah karena apa karena mereka ini lagi masa istilahnya tuh masa observasi tuh sekian video dari nuansa kucing sampai jumpa di video video selanjutnya bye bye